itu terjadi hujan lebat dengan tertinggi ada di Halim, 377 mm per hari. Sedangkan ini sebelah kanan itu kan tanggal tahun 2021, tapi di bulan Februari. Nah, kemudian yang ingin saya katakan, apakah tahun ini lebih sama adalah potensinya masih ada, namun harus kita lihat dulu faktor utamanya. Seperti yang disampaikan oleh Gupala BMKG tadi, bahwa pada tahun 2019 menuju 2020, itu adalah laninanya dalam kategori moderat. Nah, saat ini itu lemah menuju netral, yang dimungkinkan nanti di bulan Februari-Maret itu akan menuju netral. Itu yang bisa ditambahkan. Kemudian, yang disampaikan kembali, apa usaha apa yang perlu dilakukan, yaitu usaha yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasinya. Yang pertama, kami berharap masyarakat selalu waspada terhadap terjadinya periode cuaca ekstrim ini. Karena apa? Cuaca ekstrim ini sebenarnya selalu ada di setiap puncak musim hujan. Dan puncak musim hujan akan jatuh pada bulan Januari-Februari ya, Desember-Januari-Februari. Di antara tahun, khusus untuk DKI Jakarta ini sendiri, kadangkali nanti ada di Januari-Februari untuk menjalankan musim hujannya. Kalau kita lihat beberapa faktor yang terakhir. Dan kemudian, kita pastikan juga, usaha apa, yaitu infrastruktur di tata kelola air itu perlu ditingkatkan. Karena kalau kita lihat, hujan itu adalah merupakan salah satu faktor pemicu adanya banjir. Kalau infrastruktur dan semuanya lebih bagus, tertampung, hujan seekstrim apapun, tidak akan menimbulkan permasalahan tentang banjir dan lain sebagainya. Kemudian, ada satu usaha yang kita harapkan saat ini adalah masyarakat lebih sadar akan cuaca dan iklim. Artinya, mitigasi yang sesungguhnya yang dapat dilakukan adalah masyarakat harus mengenali lingkungan tempat tinggalnya. Itu adalah yang utama. Kemudian, baru mengupdate informasi cuacanya, perkembangannya seperti apa. Karena mitigasi sungguhnya adalah menggabungkan dua hal itu. Di mana kalau kita tinggal di rumah air atau di bantaran sungai atau perumahan yang cekung, maka kita harus waspada apabila ada peningkatan curah hujan. Misalkan threshold-nya 150, hujan selama dua jam, maka itulah yang harus dijadikan patokan Bapak-Ibu semua untuk menjadikan lebih sadar akan cuaca dan iklim. Kira-kira itu, Ibu, tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Fahri, mau nambah atau sudah cukup? Silakan, Pak Fahri. Ya, baik, Ibu. Mungkin sedikit saja tadi menjawab pertanyaan dari Stefano Reuters, ya. Hujan akhir tahun. Seperti tadi disampaikan Ibu Kepala, BMKG membuat klasifikasi hujan harian itu berdasarkan jumlah curahnya, ya. Kalau 50-100 mm itu kita kategorikan sebagai hujan lebat, 100-150 sangat lebat, dan lebih dari 150 hujan ekstrim. Nah, selama periode akhir tahun ini, hujan di atas 100, bahkan 150 itu berpotensi terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi apakah sampai 300 seperti yang itu, itu yang terus kita pantau. Tapi yang jelas di atas 100, bahkan di atas 150 itu berpotensi terjadi.